Informasi lain, Saudara, Auditor Militer Tinggi tetap menuntut Kolonel Priyanto hukuman seumur hidup dalam perkara dugaan pembunuhan sejoli korban kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat. Sidang dengan terdakwa Kolonel Priyanto kembali digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Timur dengan agenda pembacaan replik oleh Auditor Militer. Dalam persidangan Auditor Militer Tinggi II, Kolonel Wirdel Boy membantah Pleidoi terdakwa dan menilai kuasa hukum tak konsisten dalam menyusun nota pembelaan. Ia menganggap tuntutan yang diberikan kepada Priyanto sudah tepat sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada selama persidangan. Jadi tuntutan seumur hidup ini kemarin itu ya dari fakta di persidangan sama kita melihat kondisi-kondisi yang lain yang berlaku. Kita akan bisa melihat Kolonel Priyanto itu 4 tahun dibekali di Perindahan Akademi, 28 tahun berdinas. Nyatanya jiwa Sabtar Maga sumpah prajurit 8 wajib teknik yang menjunjung tinggi kehormatan yang bisa melindungi rakyat ternyata belum tertanam di jiwa dia.